Intro Kabar bahagia datang dari pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Pasangan yang menikah pada 5 Mei 2018 ini baru saja dikaruniai anak pertama Nadine Chandrawinata melahirkan anak pertama pada tanggal cantik 22-02-2022 Kabar bahagia ini dibagikan Nadine dan Dimas di akun Instagram masing-masing Nadine dan Dimas memperlihatkan foto anak mereka yang baru saja lahir Momen ini diambil di rumah sakit tak lama setelah kelahiran sang buah hati Tak hanya itu, Nadine dan Dimas juga mengungkapkan nama bayi mereka Yakni, Nadi Jiwa Anggara Atau dipanggil Jiwa Namaku, Nadi Jiwa Anggara 22-02-2022 Panggil saja saya Jiwa Tulis Nadine dan Dimas Melalui unggahan di Instagram miliknya Nadine mengungkapkan jenis kelamin buah hatinya adalah perempuan Ini terlihat dari hiasan balon merah muda yang bertuliskan It's a kill Kabar kelahiran putri pertama Nadine dan Dimas Banjir ucapan selamat dari rekan sesam artis Beberapa di antaranya ikut menyapa kehadiran baby Jiwa Ak, selamat datang di dunia Jiwa Sayang, selamat ya Nadun dan Dimas Hai Jiwa, selamat Pak Dims dan Bu Nat Semoga kalian sekeluarga selalu sehat Ujar Arya Saloka Momen kelahiran baby Jiwa Memang telah dinanti Nadine Candrawinata dan Dimas Anggara Tak sedikit pula yang penasaran dengan arti nama anak pasangan ini Apalagi keduanya sempat menutupi jenis kelamin sang buah hati selama hamil Karena ingin menjadi kejutan Anak pertama Nadine Candrawinata dan Dimas Anggara Lahir di tanggal cantik Dalam unggarnya di Instagram keduanya mengungkap nama buah hatinya Nadine Jiwa Anggara Nama Anggara yang disematkan di belakang nama buah hati pasangan ini diambil dari nama belakang Dimas Sedangkan nama depan dan tengah memiliki arti yang berbeda Dilansir berbagai sumber Nadine dapat berarti sungai atau air yang mengalir Nadine dalam bahasa Perancis memiliki arti seseorang yang mewujudkan harapan Sedangkan dalam bahasa Indonesia Nadine diibaratkan hal terpenting yang menentukan kehidupan Sedangkan jiwa bisa memiliki arti perasaan atau pikiran Dalam bahasa Sansekerta jiwa dapat berasal dari kata jiva yang berarti kehidupan Bicara soal memilih nama anak tentunya bukan perkara mudah Menurut Transpersonal dan Konsultanama Nikadek Helen Christie Winatasari Memilih nama anak itu bukan hanya kebetulan atau karena berkaitan dengan alasan spiritual saja Nama yang baik akan mempengaruhi kepribadian orang tersebut Serta tergantung dengan peran mereka menjalani kehidupan Artinya saat seseorang menjalani kehidupan dengan banyak kebaikan Namanya pun akan ikut menyesuaikan Terima kasih telah menonton